Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari suara.com, segarkan kondisi pemain, Bali United libur latihan Bali United memberikan jatah libur latihan bersama hingga Rabu 9 November 2022 untuk menjegarkan kondisi pemain setelah sekian lama berlatih dan menunggu kejelasan bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 2022-2023 Tim diberikan waktu libur sampai dengan Rabu Kamis tim sudah mulai menjalani latihan ungkap pelatih kepala Bali United Stefano Cugura alias Teco seperti dikutip dari Antara, Senin 7 November 2022 Pelatih asal Brazil itu menjelaskan para pemain Bali United tetap menjalankan latihan fisik, teknik dan bahkan taktik selama sebulan terakhir sejak kompetisi di setop awal Oktober lalu imbas insiden kanjuruhan Sampai saat ini kata Tegel Squad Serdadu Tridatu julukan Bali United hanya menunggu kabar dari federasi mengenai kapan pekan ke-12 Liga 1 musim ini bisa bergulir Sebelum diakui mantan pelatih Persija Jakarta tersebut Satu bulan lebih tanpa kompetisi tentu sangat mengganggu kondisi, fisik dan teknik para pemain di lapangan hijau Tim sampai hari ini hanya menunggu surat resmi dari PSSI Pastinya kami ingin segera kompetisi dilaksanakan kembali Pelatih pemain dan ofisial Bali United berharap kompetisi segera terlaksana Tutur Teko Dikabarkan ada tiga waktu mengenai rencana kompetisi Liga 1 akan kembali bergulir yaitu 18, 25 November, dan 2 Desember mendatang Jika antara ketiga waktu tersebut jadi dilaksanakan kompetisi maka pekan ke-12 hingga paru pertama di pekan ke-17 akan dilaksanakan dengan waktu yang terbilang mepet hingga penghujung tahun 2022 Teko pun merespon jika pertandingan Liga 1 2022-2023 kembali dilaksanakan mulai akhir bulan ini akan memakan waktu satu bulan untuk enam pertandingan yang akan dilakukan Serdadu Tridatu Yang pasti tim pertanding enam kali di dalam satu bulan tidak ideal bagi kondisi pemain Tapi menurut saya lebih bagus ada enam pertandingan yang dilakukan dalam satu bulan daripada tidak bertanding sama sekali perihal kompetisi ini Tukas Tegu Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita Tukas Tegu Terima kasih.